Halo Bunda hari ini aku mau sharing gimana cara membuat celengan di bunda kita siapkan dulu kaleng bekas ya Bunda terus ada gunting terus ada double tip kemudian ada kertas kado yang enggak dipakai ya buat nutupin celengan bekas kita ya Nah ini biar lebih cantik aja Bunda Oke Bunda ukurannya kita sesuaikan aja ya Bunda baik Bunda pertama setelah ke kertas kado diguntik sesuai dengan ukuran kaleng kemudian Bunda gunting aja double tip sesuai dengan bagian mana yang akan kita lem ke bodi celengan nah kita tempelkan double tip di bagian dalam yang berwarna putih itu ya Bunda terus selanjutnya kita buka selotipnya atau double tipnya kemudian kita tempelkan ke bodi celengan yang dari kaleng bekas ini ya Bunda kemudian kita tutup semuanya agar kertas kado ini menutupi bodi dari celengan tersebut jadi semua bodi celengan ini tidak kelihatan lagi dan lebih cantik karena pakai kertas kado ya Bunda nah kemudian kita tutup bagian akhirnya ya Bunda kemudian kita rapi-rapikan biar kelihatan lebih lebih bagus aja ya Bunda baik nah kita ratakan aja ya Bunda biar lebih rapi aja Bunda Oke calengnya sudah siap ya Bunda untuk kita isi nah ini kertas kado nya bebas aja Bunda terserah mau yang seperti apa mau gambar gambar-gambar apa aja terserah Bunda ya Nah dalamnya nggak usah dihias juga nggak apa-apa Bunda kalau mau dihias boleh oke lanjut Bunda nah ini aku mau bikin tabel ya Bunda karena disini aku rencananya akan menabung 5000 aja Bunda per hari nah tabungan ini rencananya aku mau tabung selama satu tahun untuk tabungan lebaran nah pertama aku hitung dulu kira-kira 30 hari dapatnya berapa kemudian kita kalikan lagi dalam 12 bulan atau satu tahun dapatnya 1 juta 800 Bunda kemudian setelah kita menentukan berapa besaran yang akan kita tabung dan berapa nanti hasil akhirnya Bunda bikin kotak-kotak seperti ini ya Nah ini Bunda bebas mau bikin kotaknya kolom berapa mau kolom 6 terus bawahnya 5 boleh dan kemudian ditulis Bunda seperti ini angka-angka 5000 nah ini melambangkan setiap harinya Bunda Oke selanjutnya Nah saya aku nabungnya aku rapirin dengan cara dibulet-buletin seperti itu ya Bunda Nah itu aku pakai eh sedotan yang digunting kecil-kecil seperti itu Bunda kemudian uangnya digulung-gulung ya Bunda seperti itu kemudian eh sedotan yang kecil-kecil yang aku potong aku masukkan ke dalam aku masukkan sebagai pengikat ya Bunda mengikat eh uangnya agar tidak eh kembali ke bentuk semula jadi bisa bulet-bulet seperti itu Bunda Oke kemudian kita hitung Bunda nah ada berapa uang yang kita kumpulkan nah ini kan berhubung saya sudah mengumpulkan dari beberapa hari yang lalu ya Bunda tapi baru sempat saya itu nah ini sebenarnya saya udah ada seminggu lebih nah itu kemudian kita centang-centang ya atau kita cek list boleh Bunda atau mungkin di coret ya bagian yang kita sudah tabung Bunda nah kemudian oke kita tinggal masukkan aja Bunda ke dalam celengan yang kita buat nah itu lebih praktiskan Bunda Oke terima kasih Bunda selamat menonton Bunda selamat menonton!